Apa kabar? Didampingi oleh Direktur Bisnis Regional Sumatera PLN Amir Rosidi, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Provinsi Bangka Blitung, Hepi Hadiastuti, dan General Manager PLN Bangka Blitung, Susiana Mutia. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, Erzaldi Rusman, meresmikan saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Koba Pangkal Pinang Kelapa yang dilaksanakan di Gardu Induk Kampak Pangkal Pinang pada Selasa Sori. Dengan beroperasinya SUTT ini, artinya setengah pulau bangka telah menjadi satu kesatuan sistem kelistrikan. Selain itu, listrik yang ada di Pangkal Pinang dapat dievakuasi sampai ke daerah koba dan kelapa dengan tingkat keandalan yang lebih baik lagi. Saat ini daya mampu listrik untuk sistem bangka sebesar 152 MW dengan beban puncak 127 MW. Sedangkan untuk sistem belitung, daya tampung sebesar 62 MW dengan beban puncak 37 MW. Cold Storage. Tadi kan Pak Amir sudah menyatakan bahwa kita surplus. Saya bilang kalau surplus 20 ini kecil. Karena kita pemerintah daerah dalam rangka memperbanyak produksi masyarakat kita, produktivitas masyarakat kita, kita akan membangun Cold Storage. Yang sudah lama kita tunggu-tunggu, karena selama ini energi kita kurang. Nah, untuk itu Pak Amir tadi sudah ngasih tahu, Pak, ini nanti saya mau bangun Cold Storage. Nah, rupanya Ibu Susi, Kementeri Kelautan itu sudah ada program akan menambah pulau-pulau kecil dengan PLTG untuk disiapkan Cold Storage. Nah, saya akan cek. Kalaupun tidak, memang kami sudah berencana beberapa pulau kecil, kayak Celagen, Sijuk, dan lain sebagainya yang penghasil ikan banyak akan kita dirikan Cold Storage. Yang kelimpat itu nanti tahun 2020 sama tahun 2021. Itu 100-100 ya? Itu di mana? Itu ada di Ironyer itu 2x50, satu lagi di Koba 2x50. Itu PLTU apa? PLTU. Pak, untuk yang TGU, tadi selama ini PLN ke Memda itu hanya menyetorkannya, Pak. Ya, jadi PLN yang mengkolek uangnya disetorkan ke Pembel. Kalau besarannya itu berapa banyak, Pak? Kira-kira bisa terlindungan enggak, Pak, perlahunan, Pak? Oh, tergantung daerahnya. Jadi itu kan ngambil sekitar, tadi kan ada 3-10 persen daripada, tajian daripada pelanggan. Kedepannya PLN masih akan menyelesaikan pembangunan SUTT 150 kV dari Kelapa, Mentok, dan Koba, Tobuali. Sehingga nantinya Pulau Bangka akan menjadi satu kesatuan sistem kelistrikan. Begitu juga Belitung akan menjadi satu kesatuan sistem dengan dibangunnya jaringan SUTT 150 kV dari Dukong sampai Kemanggar. Sementara itu, pengguna listrik pintar di Bangka Belitung sudah mencapai 100 persen. PLN wilayah Bangka Belitung telah menyelesaikan program strategi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Listrik pintar sebagai salah satu produk unggulan dan PLN memiliki manfaat bagi pelanggan maupun pemerintah daerah. Di sisi pelanggan akan membantu pelanggan mengendalikan pemakaian listrik dan tidak akan terkena biaya keterlambatan serta terhindar dari sanksi pemutusan akibat terlambat membayar listrik. Bagi pemerintah daerah mendapatkan asli daerah melalui pajak penerangan jalan akan lebih cepat diterima karena sudah tidak ada lagi pelanggan yang terlambat untuk membayar tagihan listrik. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto melaporkan.